Oke, kita kembali akan bahas tentang Apa? Teorema sisa Polinomial Nah, uji pemahaman ini ya Kita mulai dari nomor 1 Sisa pemahaman Sisa pembagian suku banyak Nah, untuk sisa pembagian suku banyak Ada 2 alternatif cara Ya, kalau Yang dibagi oleh x tambah 1 Bisa kita masukkan salah satu caranya adalah X plus 1 Sama dengan 0 Atau x sama dengan min 1 Kita nanti masukkan P min 1, ini mudah Ya, nanti cara kedua adalah Horner atau cara horner dulu Ya, cara horner ini cukup mudah juga Dan cepat kita lakukan Ya, kita tulis ulang Caranya adalah X pangkat 5 tambah X pangkat 4 dikurangi 3 x pangkat 3 Ditambah 10 X kuadrat Dikurangi 8 x Ditambah 3 Nanti sisanya ada di sini Ya, terus koefisien kita tulis 1, 1, 1, 1, min 3 10, min 8, dan 3 Koefisiennya saja Ya, kalau tidak ada angkanya Berarti angkanya 1 Terus kita tulis di sini X plus 1 sama dengan 0 kan X sama dengan min 1 1 turun Ke atas dikalikan min 1 Menjadi min 1 tambah 1, 0 Ke atas dikalikan min 1 Menjadi 0 Ditambah, ini ditambah ya Tambah min 3 adalah min 3 Naik ke atas dikalikan min 1 Menjadi plus 3 Menjadi 13 13 ke atas dikalikan min 1 Menjadi min 13 Kalau ditambah menjadi min 21 Ke atas dikalikan min 1 Jadi 21 Menjadi 24 Jelas jawabannya yang E Ini alternatif cara yang pertama Cara kedua langsung kita masukkan P dalam kurung min 1 Sama dengan min 1 Pangkat 5 adalah min 1 Ditambah min 1 Pangkat 4 Adalah 1 Dikurangi min 1 Pangkat 3 adalah min 1 Kali min 3 adalah plus 3 Ditambah Ya, min 1 kuadrat adalah 1 Kali 10 adalah 10 Ya, dikurangi Min 8 kali min 1 adalah plus 8 Plus 3 Ini habis Ya, 8 Ini adalah 13 Tambah 11 13 tambah 11 adalah 24 Sama 24 caranya Mana yang lebih mudah Silahkan diputuskan sendiri Dan dipakai Nomor 2 sekarang Suku banyak adalah seperti ini Habis dibagi E Min 4 Hasil bagi E Oleh E Min 4 berapa? Ya, kita pakai owner Acah, tidak apa-apa Ya, disini Adalah Atau Tidak pakai owner Dimasukkan jenis apa-apa Mana yang disuka Ya Dibagi Habis dibagi Min 4 Artinya apa? Dimasukkan X sama dengan min 4 Jadi K Kalau dimasukkan Eh, K min 4 Sama saja sebenarnya ya K min 4 Sama dengan Adalah min 4 Dipangkatkan 3 adalah Min 64 Ya Eh, berapa? Benar ya 4 pangkat 3 4 kali 4 16 16 kali 4 Ya Ini adalah 64 Betul ya 64 dan ini hasilnya adalah minus Atau kita tuliskan saja deh Biar tidak bingung ya Min 4 Pangkat 3 Ditambah K kali min 4 Min 4 Karena habis Maka sama dengan 0 Jadi Karena disini pangkatnya adalah Ganjil Maka hasilnya tetap minus Ya Jadi ini adalah Minus 64 Ditambah Eh, dikurangi 4K Minus 4K Min 4 Sama dengan 0 Ya kan? Jadi min 4K 4 tambah 64 Atau adalah 68 Ya 68 Dipindah ruas menjadi plus 68 Maka K Sama dengan Berapa? 68 Dibagi min 4 Ya 68 Dibagi 4 Sama dengan minus 17 Ya Eh Minus 17 Oke Minus 17 Setelah ya 7 kali 4 adalah 2 24 Nah, pas Nah Kita ketemu K nya min 17 Kita masukkan Berarti X X Adalah X pangkat 3 Minus 17 X Eh, gak usah dikasih kurung 17 X Ya Dikurangi 4 Nah, sekarang hasil bagi oleh X min 4 Adalah berapa? Dimasukkan X sama dengan 4 Ya kan Atau X min 4 sama dengan 0 X sama dengan 4 Seperti itu Ya Maka Hi Loh Hasil bagi Harusnya hasil baginya Nah, ini Hasilnya bukan Persamaan Hasil bagi X Oleh Min 4 Harusnya bukan X Pangkat Eh, hasil bagi ya Hasil bagi Bukan sisa Maaf 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 Hasil bagi oleh Min 4 Berarti kita pakai Horner Salah Ya Ini dibagi Ya Ini kita pakai Horner X X-nya adalah ini Kita habis itu pakai Horner Ya Langsung saja disini Horner-nya Nah Untuk bisa pakai Horner Nah, ini penting Untuk bisa pakai Horner Ini dinormalkan Ini adalah X Pangkat 3 Ya Itu Ditambah X Pangkat 2 Dikalikan 0 Disini 0 Karena tidak ada Kemudian Minus 17 X Minus 4 Jadi harus ada X Kuadrat Ini penting ya Kalau kita pakai Horner Nah Sekarang mari kita Lakukan Ini dibaginya Adalah dengan X Min 4 Ya Sama dengan 0 Maka X Sama dengan 4 Artinya Ini koefisiennya Ditulis dulu ya 1 0 Min 17 Min 4 Ya Saya pakai Warna hitam Biar lebih mencolok Disini Satunya Turun Naik ke atas Dikalikan 4 Menjadi 4 4 Tambah 0 Adalah 4 Ke atas Dikalikan 4 Lagi Menjadi 16 16 Tambah 17 Adalah Min 1 Min 1 Kali 4 Adalah Min 4 Ya Disini Tidak habis Dibagi ya Hasil Bagi Tapi Tapi ini Sisa Ya Sisa Disini adalah Sisa Min 8 Hasil Baginya Adalah ini Ini adalah FX Ini adalah PX Nah Disini nanti HX Jadi HX Atau hasil Bagi adalah X Kuadrat Tambah 4X Min 1 X Kuadrat Tambah 4X Min 1 Jawabannya Adalah Yang C Oke Amin